Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan Kita harus mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dua tubuh Yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yaitu pertama tubuh duniawi atau jasmani Dan yang kedua adalah tubuh rohani Dan kemuliaan itu ada pada tubuh rohani Bukan kepada duniawi atau jasmani Kita boleh berdandan sebaik mungkin Kita mungkin boleh olahraga Kita boleh memperbaiki atau menata memelihara tubuh kita Namun tetap dia akan kalah dengan waktu Tetapi ada tubuh rohani Yaitu kemuliaan tubuh rohani jauh lebih Oleh karena itu saudara kita tidak hanya butuh makanan yang sehat saja Tetapi kita juga membutuhkan makanan rohani yang sehat Supaya tubuh rohani kita itu semakin mulia Dimana kita tahu bahwa Apa yang terjadi ketika setiap orang yang dipanggil Tuhan meninggal Maka tubuh jasmani akan rusak dan akan hancur Tetapi tubuh yang rohani dia akan kembali ke bersurga Dengan lengkap, dengan sempurna Karena itu ada kekuatan iman atau rohani yang mengikutinya Sehingga ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan Ketika dipanggil oleh Tuhan Tubuh rohani itulah yang akan mengalami kemuliaan Ketika ada benih firman yang menghasilkan buah Dimana kemudian Tuhan telah berkenan dalam kehidupan kita Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami dalam surga Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Buat hati kami Tuhan boleh terbuka Lembut dan pikiran kami Boleh dibukakan Supaya semakin hari Kami semakin mengerti akan rencana Allah yang indah Sehingga roh kudusmu memimpin kami Untuk menjadi murid Kristus Dan belajar tentang firman Allah Firman yang hidup Firman Kristus Yesus itu Sehingga tubuh rohani kami Tuhan semakin mulia Karena kami tahu bahwa Tubuh rohani kami itu Tuhan Tidak akan binasah Yang akan binasah adalah tubuh jasmani Di dalam nama Tuhan Yesus Memberkati setiap kami Menjauhkan dari skala bencana Sakit-penyakit, kuasa kegelapan Dan orang-orang jahat Di dalam nama Tuhan Yesus Jika ada di antara kami yang berbeban berat Yang punya masalah persoalan begitu berat Tuhan tolonglah mereka Dan ampunnya skala dosa dan salah mereka Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amen Kita membaca firman Tuhan Dalam 1 Korintus 15 Ayat yang ke-40 Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi Tetapi kemuliaan tubuh surgawi Lain daripada kemuliaan tubuh duniawi Inilah sodara puncak daripada Yaitu manusia roh kita Ketika kita di dalam dunia ini Kita mulai menikmati makanan rohani yang sehat Maka tubuh kita ini Tubuh rohani ini Yaitu akan menjadi tubuh surgawi Yaitu penuh dengan kemuliaan Tuhan Sedangkan tubuh jasmani kita itu terbatas Apapun yang kita makan Apapun yang kita pakai Suatu hari juga tubuh ini akan binasa Namun tubuh surgawi itu tidak Sebab itu pernah Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya Apa itu tubuh kemuliaan Atau tubuh surgawi Atau tubuh rohani itu Yaitu ketika dia bangkit dari kematian Dia bisa tembus dari tembok itu Dan kemudian dia menjumpai murid-muridnya Dan tangannya pun bisa dirabah Dan dia bisa berkata-kata Dan dia bisa juga makan dan sebagainya Namun dia bisa tembus juga tembok Itulah tubuh kemuliaan Dan tidak mengenal waktu, usia Tidak juga kena sakit penyakit Juga tidak masalah dengan cuaca dan sebagainya Itu tubuh kemuliaan Atau tubuh surgawi Sehingga kalau kita melihat Di dalam kehidupan orang-orang yang percaya Sudah saatnya kita sebagai murid Tuhan Hari ini Untuk meningkatkan Makanan rohani kita Supaya yang berkisi yang sehat Supaya iman kita bangkit Bukan mencari hal duniawi Atau berkat-berkat duniawi Tetapi iman kita bangkit itu semakin Tulus, semakin suci Semakin seorang murni iman kita Sehingga iman itulah Kemudian kita tahu akan menghasilkan buah-buah Di dalam kehidupan kita Jika iman kita tidak murni Cuma keduniawi Tidak akan pernah menghasilkan buah-buah Yang baik Sehingga akhirnya kita cenderung untuk berbuat jadu Untuk merebut orang lain Untuk iri Untuk memperkaya diri Tetapi ketika iman kita menjadi murni Saudara Kita tahu bahwa kita akan berbuat baik Kita akan mengasih Kita tidak mungkin lagi Mencari mengejar Milik orang lain Bahkan kita tahu Ada porsi Masing-masing yang Tuhan sediakan Bagi kita Setiap orang percaya Pasti ada berkatnya sendiri-sendiri Jangan melirik Jangan melihat Jangan iri Dengan berkat orang Di samping kiri kanan kita Mungkin dia saat ini diberkati Tapi ada hari-hari malang Juga ada hari-hari mujur Sehingga Kita ini juga percaya Kalau saat ini Apa yang kita hadapin Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan Semakin makanan rohani yang bergisi Kita yakin Bahwa ada juga Porsi-porsi Yang Tuhan sediakan bagi kita Kita lihat dulu firman Tuhan Ayat yang ke-41 Kemulian matahari lain daripada Kemulian bulan Dan kemulian bulan lain daripada Kemulian bintang-bintang Dan kemulian bintang yang satu Berbeda dengan Kemulian bintang yang lain Ini mengkisahkan Menceritakan Bahwa segala sesuatu itu Ada kemuliaannya masing-masing Matahari punya kemulian sendiri Bulan punya kemulian sendiri Dan itu berbeda Bintang punya kemulian sendiri Masing-masing bintang satu Dengan yang lainnya Punya kemulian sendiri Demikianlah dengan hidup kita Saudara Masing-masing kita Sebagai orang percaya Pasti punya kemulian masing-masing Kemulian jemaat satu Dengan jemaat yang lain Itu pasti ada Dan berbeda Kemulian jemaat dengan pemimpin Juga berbeda Kemulian pemimpin dengan gembala Dengan yang ini berbeda Setiap orang ada kemuliaan Sehingga Di dalam kehidupan Orang percaya Jangan lupa Untuk terus mengkonsumsi Makanan rohani Yang bergisi yang sehat Supaya kemuliaan itu Semakin nampak Dalam kehidupan kita Semakin terang Benderang Dan ketika kemuliaan itu Semakin terang Benderang Maka Kita melihat jalan kita Di depan Itu kita Nggak usah khawatir lagi Karena Porsi kita Akan semakin Diperbesar Oleh Tuhan Sebagaimana dikatakan Jika mengingini Anggur yang baru Hendaklah dia punya Kerbat yang baru Itulah sebabnya Saudara Orang-orang percaya Harus terus memperbaiki hidupnya Menjadi hidup yang baru Yang berkualitas Dengan karakter Kristus Dengan dasar Ajaran Yesus Sehingga ketika Berkat rohani itu Melimpa Kita itu Saudara Tidak mengalami Hal-hal yang Tidak baik Terutama ketika kita Menerima berkat jasmani Karena Berkat jasmani itu Akan didapat Setelah berkat rohani itu Meningkat Nah ketika berkat rohani Meningkat Mungkin sudah berkata Oh bagus Nah kita khawatirkan Saudara Yaitu menjadi Sombong rohani Menjadi orang yang Sombong rohani Sehingga Berkat jasmani itu Akan menjadi Hal yang membuat dia Menjadi semakin Sombong Semakin dia terperosok Nah berkat-berkat rohani Harus kita kelola Terus Saudara Untuk kemuliaan Tuhan Yang dinyatakan Dalam kemuliaan hidup kita Saudara Jangan cuma Menampakkan berkat rohani Saudara Yang kita dapat Akhirnya kita Menampilkan Manusia Jasmani kita Akhirnya kita Menjadi sesuatu yang salah Jadi kita harus menampilkan Justru Manusia Surga Wikita Yaitu tubuh Kemuliaan itu Yaitu tubuh rohani Bukan tubuh jasmani Nah itulah sebabnya Kita hari demi hari Kita mulai berdoa Pagi Malam Mendengarkan firman Supaya terus Kita diperbarui Dari hari ke hari Mari kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Memberkati kami semua Menyucikan Menguduskan kami semua Supaya Tuhan Semakin hari Kami semakin Bijaksana Supaya kami bisa Mengkonsumsi Makanan rohani Yang sehat Yang bergisi Supaya tubuh Rohani tubuh kemuliaan Atau tubuh surgawi Semakin mulia Semakin nampak Kemuliaan Tuhan Dalam hidup kami Memberkati saudara kami Dimanapun mereka berada Jika saudara Dalam pergumulan Masalah Persoalan tantangan Jangan takut Jangan khawatir Dekapkan kedua Tanganmu di dadamu Ada Tuhan Yang selalu membuka Jalan menolongnya Demikian yang sakit Tumpangkan tangan Bagian sakit Jangan takut Jangan kelisah Karena firman Tuhan Berkata Hati yang gembira Adalah obat Yang manjur Di dalam nama Tuhan Yesus Jadilah sembuh Jadilah pulih Jadilah kuat Jadilah tahir Jadilah diperkati Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Jika saudara Masih membutuhkan Pelayanan doa Dan counseling Silahkan hubungi Nomor tertera Tuhan Yesus Memperkati Jadilah 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 Jadilah